Halo, jumpa lagi dengan saya Arief dan kali ini saya ada sebuah pomade yang compact dia sebelumnya bisa dibilang tidak diproduksi lagi, kemudian sama pemiliknya yaitu that pomade dia diproduksi kembali atau diadakan kembali, ya yang saya maksud adalah ini that pomade scarecrow, oil based light oke, seperti apa pomade ini? apakah sama seperti that pomade light yang sudah pernah saya pakai di link berikut ini? oke, langsung aja kita tonton videonya sama-sama oke, jadi ini adalah penampakan dari that pomade light, artworknya berbeda ya, seperti waktu dia pertama kali keluar, yang sekarang ini terlihat lebih modern dan sedikit beda seperti awal keluar, nah kalau dilihat disini, aksennya atau dominannya adalah warna gelap, warna hitam kemudian ada kayak ababa atau ungu ini ya, gelap warna dari desainnya ini masih mirip dengan warna yang dipakai sama varian dead pomade heavy dan dead pomade medium yang sekarang sudah tidak tidak produksi, tidak tahu untuk selamanya atau sementara kalau dulu dead pomade scarecrow ini desainnya tidak jauh beda dengan varian ini varian hell rider dan skat lamp yaitu dominan warna putih, hitam kombinasi warna putih, hitam dan kuning kalau di sisa jaring gini, terlihat ya kalau ini dominan warna putih, tetapi terlihat dan ini dominan warna gelap kalau ini lebih cocok dengan desain dari dead pomade yang heavy medium yang gambarnya ada di sebelah sini kalau yang ini tidak terlalu banyak perubahan dan 3 pomade ini adalah 3 pomade awal dari dead pomade yang keluar jadi waktu dead pomade awal-awal keluar dia punya 3 varian oil base ini hell rider untuk yang heavy skat lamp untuk yang medium dan skat crew untuk yang light kemasannya sama pakai kemasan aluminium ulir ini kalau kalian gak taruh scare crew itu apa scare crew itu orang-orangan sawah dulu ya jadi inspirasi juga buat lawannya batman disini ada tulisan dead pomade scare crew 13 ini kode dari pomade-pomadenya ya kalau gak salah 13 itu untuk pomade light hole dan ini high design jadi ini kilaunya rendah kilaunya holdnya rendah kilaunya yang tinggi di bagian samping polos gak ada apa-apa di bagian belakang seperti biasa ada tulisan scare crew light pomade kemudian ada keterangan sedikit tentang dead pomade scare crew ini dead pomade scare crew merupakan produk styling rambut agar rambut mudah diatur dan terlihat rapi dengan tingkat kilau yang tinggi jadi kemudian ada cara pemakaian ya seperti biasa colek 1 atau 2 colek secukupnya kemudian ada keterangan bahan kemudian ada perhatian ini aturan penyimpanan ya dan juga sudah ada ini notifikasi dari Bepom jadi seluruh produk dead pomade itu sudah Bepom jadi aman kalau mau dipakai oke kita buka nah warna pomade nya ini sedikit kekuningan ya warnanya agak sedikit kekuningan aromanya aromanya enak kalem sedikit berbeda dengan dead pomade light yang dulu pernah saya pakai kalau gak salah kayak yang dulu itu wan baunya apel kalau yang ini lebih lebih kalem lebih enak juga lebih wangi kalau dilihat sih teksturnya kelihatan kalau dead pomade light ya gak terlalu padat dan mungkin cenderung lebih mudah untuk dicolek isinya ini keterangan nya gak ada ya ini ada di belakang isinya sekitar 100 gram jadi ini adalah penampakan dari dead pomade scarecrow varian oil based light hole dari dead pomade oke langsung aja kita cobain gimana dead pomade scarecrow ini di rambut ini rambut saya lagi off ya gak pakai pomade gak ada build up dari produk apapun jadi nanti yang saya rasain adalah murni dari dead pomade scarecrow ini oke langsung aja kita tonton sama-sama oke kita coba colek oh ya pencolekan sangat gampang ya dan dia teksturnya sama sekali gak gak padat teksturnya lembek bisa dibilang lembek banget diantara pomade oil lebih dari pomade yang lain tentu saja ini yang paling lembek karena ini adalah di polite sudah pasti ya dicolek gampang aromanya kalem enak kalau dulu kan aromanya apel kalau ini enggak sedikit lebih kalem lebih enak lagi cuman di mana di kemasannya gak ada keterangan ini aroma apa jadi ya setepak-tepak aja yang penting aromanya enak aromanya sedikit manis kalau menurut saya tapi tetap enak nah diratain di rambut gak ada masalah gak yang narik gak ada yang jambak enak banget cuman masih sedikit terasa kalau produk ini agak ada sedikit stickinya kalau di tangan ini ini masih ada sedikit lengket lengketnya kalau produk-produk lain benar-benar licin gak ada lengketnya sama sekali kalau tipe-tipe like kalau yang ini masih terasa ada stickinya masih terasa sedikit lengket diratain di tangan langsung rata ini kan langsung rata di tangan apalagi waktu diratain diratain juga gampang jadi enggak yang ada narik-narik itu tidak ada sama sekali oke bisa dilarang ini sudah kelihatan kilau banget emang kilau nya tinggi ya kira-kira seperti ini diratain dia gampang banget langsung kita coba sisir saya langsung sisir pakai sisir biasa dan ya gampang banget ya kan buat rambut kalian yang lurus mudah diatur kayaknya kalau pakai ini gampang-gampang aja disisir pun juga gampang lihat nih nah langsung nurut semua rambut kalian langsung nurut kita coba sisir jadi saya biasanya ya pakai pom enggak enggak pom sih side side part dan seperti ini oke kira-kira seperti ini ya hasil dari Dead Pommet Scarecrow varian oil base dari Dead Pommet bisa dilihat kilau nya tinggi kemudian dirapain juga gampang ya kalau rambut saya sih mudah diatur kemudian lurus nggak ikal jadi begitu diaplikasiin ke rambut dia gampang nyebar di sisir pun juga gampang saya nggak tahu kalau rambut kalian agak ikal atau bergelombang kalau kena pembid ini jadi gimana nyisirnya cuman kalau menurut pendapat saya sih kalau rambut kalian ikal tetap bisa pakai ini cuman nyisirnya mungkin rambut kalian kurang bisa nurut kayak rambutnya mudah diatur jadi tetap ikal tapi lebih kelimis aromanya juga saya suka aromanya itu enak kalem sedikit manis kalau menurut saya dan berbeda seperti Dead Pommet Light kalau Dead Pommet Light itu kerasa banget apelnya kalau ini enggak dia lebih lebih wangi untuk holdnya ya karena ini tipe Pommet Light jadi holdnya enggak terasa atau low banget sedikit banget kalau dibentuk Pomm ini sih bisa cuman nanti kalau kita kalau kita aktifitas atau kena helm kena topi pasti dia bakal berubah jadi kalau untuk sekedar rapi terlihat rapi seperti ini sih cocok banget tidak bisa di alur rambut natural cuman kalau dibentuk set seperti pom atau ditarik ke belakang banget itu mungkin kurang cocok kalau pakai tipe Pommet Light kalau menurut saya sih Pommet Merah apa aja kalau tipe Light hasilnya memang kurang lebih seperti ini dia dicolek gampang kemudian diratain di rambut juga mudah disisir juga mudah dan hasilnya kilau tinggi membuat rambut kesan rapi cuman kalau untuk Dead Pommet ini dia masih sedikit ada sticking-nya atau rasa-rasa lengket seperti yang tadi saya rasain ya waktu habis saya ratain di tangan agak sedikit lengket tapi begitu diratain di rambut ya enggak terlalu susah dan lengket-lengketnya memang sedikit terasa untuk membuat rambut terlihat rapat dan rapi bedanya Pommet Light dari Dead Pommet Scarecrow ini dengan tipe lain adalah kalau ini masih ada stick-nya jadi rambut kalian masih bisa terlihat rapi dan enggak terlalu gampang ngacak-acakan kalau misalnya kalian pakai seperti pakai Pommet Tipe Light yang lain kalau saya pernah pakai dulu itu yang Kasab Langka kemudian Pelagio itu benar-benar Pommet Light yang benar-benar minyak banget isinya jadi cuman kelihatan klinis disisir enggak terlalu lengket jadinya rambut kalian kalau agak panjang dan seperti rambut saya ini dia gampang banget untuk perantakan cuman kalau pakai Dead Pommet ini dia akan masih ada stick-nya masih lumayan rapat di rambut dan lumayan lama rapinya rambutnya walaupun kalau kena helm atau kena topi atau aktivitas itu gampang banget dia berubah karena ini tipe lag jadi lebih ke cari kilau daripada holdnya ini beberapa saat setelah saya pakai biasanya kalau sudah agak lama baru nanti rambut-rambut saya enggak panjang ini agak melengkung-melengkung nah itu yang saya enggak terlalu suka kalau pakai Pommet Light dan juga buat kalian yang mungkin enggak suka dengan Pommet atau minyak rambut yang banyak minyaknya biasanya kurang cocok kalau pakai Pommet Light karena Pommet Light ini lebih banyak minyaknya dan itulah yang bikin Pommet-Pommet Light itu kilau tinggi oke dimana kalau mau beli saya akan tulis linknya di deskripsi nanti di omisterlapakpommet.com juga ada Pommet ini cocok banget buat kalian yang cari Pommet tipe light kemudian masih ada sedikit sticking-nya untuk tetap membuat rambut anda rambut kalian tetap tertata cuman kalau kalian enggak terlalu suka dengan Pommet Light atau kalian cari Pommet yang ada hold-nya kalian mungkin kurang cocok kalau pakai Pommet tipe light ya merek apapun ya walaupun ini ada sedikit-nya cuman kalau kalian cari hold ini tetap ringan banget hold-nya hampir kerasa enggak ada kalau kalian rambut kalian susah diatur minimal medium atau langsung ke heavy hold itu lebih cocok buat rambut kalian yang susah diatur cuman kalau kalian cari Pommet yang kilau-nya tinggi cocok banget pakai Pommet Scarecrow ini aromanya juga enak wangi-wanginya wangi kalem oke saya kira itu terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya jangan lupa kalian like comment dan subscribe channel ini oke terima kasih